Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dalam segmen ceramah Islam kali ini Kami akan menceritakan kisah Kala jengking yang menjadi utusan malaikat penjaga Para sahabatku Kita mungkin tidak menyadari bahwa Tiap diri manusia itu dijaga oleh para malaikat Seseorang tak mungkin bisa menjaga tubuhnya sendiri selama 24 jam penuh Ketika tidur Dia tidak bisa menjaga tubuhnya dari hewan berbahaya Yang bisa saja masuk melalui kupingnya Ketika makan Dia pun juga tidak tahu apakah makanan itu mengandung racun atau tidak Saat anak-anaknya sekolah Dia pun tidak bisa selalu menjaga anaknya Dari apapun yang bisa mengancam jiwanya Berkata Al-Imam Mujahid Tidak ada satu orang hemba Kecuali baginya ada malaikat yang selalu menjaganya Dari jin, manusia, atau binatang yang berbisa Saat dia tertidur ataupun terjaga Apabila ada sesuatu yang mau mencelakainya Malaikat penjaga akan berkata Ada sesuatu di belakangmu Kecuali sesuatu itu memang telah diizinkan oleh Allah SWT Atau telah ditakdirkan oleh Allah Dikisahkan para sahabatku Ada seseorang sebut saja namanya Kamil Dia tengah mencari seekor ternaknya yang hilang Pencarian itu membawanya sampai ke tepi sungai Eufrat Yang berjarak agak jauh dari kampungnya Penduduk di daerah itu Terbiasa tidur di luar rumah saat musim panas Agar mereka terhindar dari udara yang menyengat Kalau tidur di dalam rumah Sebagian dari mereka menggelar tikar di tanah Sebagian yang lain tidur di ranjang Dan yang lainnya tidur di tikar jerami yang di gulung Pokoknya di luar rumah Petang hari itu adalah saat bulan purnama Bulan menampakkan keindahan Bulan menyebarkan kilauan sinar dan indah Ke seluruh pelosok bumi Hal itu menyebabkan kampung tersebut Tampak sangat jelas di depan matanya Ditambah oleh suasana tenang dan damai Serta udara yang dingin di luar rumah Demikian gambaran kampung yang ada di hadapannya Ketika Kamil memperhatikan keadaan sekitarnya Mendadak dia melihat seekor binatang kecil berada di atas air sungai Dan binatang itu menuju ke arahnya Dia memandang penuh selidi terhadap hewan misterius itu Karena penasaran Hewan itu terus bergerak menuju ke tempatnya Berdiri di tepi sungai dengan perlahan Setelah agak dekat Kamil pun dapat memastikan bahwa hewan itu adalah seekor katak Namun aneh Di punggungnya terdapat seekor kalajengking yang bergelantung kepadanya Ketika tiba di tempat yang kering Si kalajengking itu turun dari punggung si katak Dan dengan cepat berjalan menuju ke kampung tersebut Seolah-olah ada sebuah misi khusus yang harus segera diselesaikannya Kamil berjalan mengikuti kalajengking itu hingga di perbatasan kampung Dia tidak ingin membunuhnya Dan membiarkannya berjalan terus Untuk menunaikan tugas ataupun misinya Dengan seksama Kamil memperhatikan dan mengawasi gerak gerinya Untuk melihat apa yang akan diperbuat oleh kalajengking itu Si kalajengking terus berjalan menuju sebuah tikar Tempat seorang lelaki saleh Bernama Hussein Yang sedang tidur pulas Kalajengking itu menyusup ke dalam tikar Sampai saat itu Kamil masih belum tahu apa-apa Dia dengan perlahan terus berjalan Agar bisa lebih jelas melihat apa yang terjadi Selang tidak begitu lama Kamil melihat gerakan pada tikar Hussein Dia berkata di dalam hati Kalajengking itu pasti menyengat si Hussein Namun Sesaat kemudian para sahabatku Dia melihat kalajengking itu keluar dari tengah tikar Dan langsung berjalan kembali ke tempat dia datang tadi Sebelum dia sampai di tepi sungai Si kata yang telah menjadi kendaraannya Telah bersiap untuk menyambut Membawanya kembali ke tempat mereka sebelumnya Kemudian Kamil kembali ke tempat Hussein Untuk melihat apa yang menimpa sahabatnya itu Kamil menyebab selimutnya Dan keheranannya semakin bertambah Ketika dia menyaksikan Sebuah pemandangan yang sangat ganjil Seekor ular besar Sedang berada di samping Hussein Yang masih tertidur pulas Dan Dengan berbagai macam cara Kamil kemudian jatuhkan ular itu dari Hussein Namun Ular itu sama sekali tidak bergerak Saat itulah Kamil baru sadar bahwa Ular itu Sudah tidak bernyawa lagi Pasti kalajengking aneh itu Yang telah membinasakannya Dengan bukti Di kepala itu ada darah bekas gigitan kalajengking Sementara Hussein temanku Tidak kurang suatu apapun Bisik Kamil di dalam hatinya Para sahabatku Maha benar Allah yang telah berfirman Bagi manusia Ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran Di muka dan di belakangnya Mereka menjaganya atas perintah Allah Mungkin Kalajengking itu adalah utusan malaikat Yang menjaga Hussein dari tidurnya Itulah salah satu bukti bahwa malaikat memang betul-betul menjaga umat manusia Dari segala macam keburukan atau marah bahaya Kecuali Kalau keburukan atau bahaya itu Sudah digaris takdirkan oleh Allah SWT Sudah menjadi ketetapannya Maka keburukan itu Pasti akan datang Pasti akan terjadi Demikianlah kisah singkat ini Semoga menjadi hikmah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh